Intro Diketahui terdapat dua buah polinomial Gx sama dengan 2x plus 1 dipangkatkan 3 Lalu polinomial satu lagi Hx sama dengan 2x minus 1 dipangkatkan 3 Yang ditanyakan adalah perkaliannya Gx dikali Hx Untuk menjawab soal tersebut kita pertama-tama harus menghitung dulu pangkat 3 nya Dikeluarkan dari fungsi Jadi segitiga pascal untuk n pangkat n sama dengan 3 nya itu adalah 1, 3, 3, 1 Jadi misalkan kita punya A plus B dipangkatkan 3 Maka hasilnya sama dengan A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2 kali B Tambah 3 kali A B pangkat 2 tambah B pangkat 3 Kita terapkan ke fungsi yang tadi Jadi kita hitung dulu Gx sama dengan 2x tambah 1 pangkatkan 3 A nya sama dengan 2x dan B nya sama dengan 1 Kita substitusi Jadi Gx nya sama dengan 2x dipangkatkan 3 tambah 3 kali 2x dipangkatkan 2 dikalikan lagi 1 Lalu tambah lagi 3 kali 2x kalikan 1 dipangkatkan 2 Dan yang terakhir 1 pangkat 3 Jadi hasilnya adalah 8x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 tambah 6x tambah 1 Lalu kita punya fungsi satu lagi Hx sama dengan 2x minus 1 pangkat 3 Kita hitung dengan cara yang sama A nya 2x B nya minus 1 Jadi Hx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3 kali 2x pangkat 2 Dikalikan minus 1 ditambah 3 kali 2x dikalikan minus 1 pangkat 2 Dan ditambah lagi minus 1 pangkat 3 Jadi hasilnya Hx adalah 8x pangkat 3 minus 12x pangkat 2 Tambah 6x minus 1 Nah sekarang kita hitung Gx kali Hx Kita tulis dulu Gx nya adalah 8x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 Tambah 6x tambah 1 Dan Hx nya adalah 8x pangkat 3 minus 12x pangkat 2 tambah 6x minus 1 Jadi sama dengan 64x pangkat 6 minus 96x pangkat 5 tambah 48x pangkat 4 Minus 8x pangkat 3 Lalu ditambah lagi dengan 96x pangkat 5 minus 144x pangkat 4 Ditambah 72x pangkat 3 Minus 12x pangkat 2 Tambah 36x pangkat 2 Minus 6x Lalu ditambah 8x pangkat 3 minus 12x pangkat 2 Tambah 6x minus 1 Dari sini kita urutkan dulu sesuai pangkat x nya Pertama 64x pangkat 6 Lalu yang pangkat 5 nya Minus 96x pangkat 5 Tambah 96x pangkat 5 Terus pangkat 4 nya 4 plus 48x pangkat 4 minus 144x pangkat 4 Tambah 48x pangkat 4 Lalu pangkat 3 nya Minus 8x pangkat 3 Tambah 72x pangkat 3 Minus 72x pangkat 3 Tambah 8x pangkat 3 Sekarang pangkat 2 nya Minus 12x pangkat 2 Tambah 36x pangkat 2 Minus 12x pangkat 2 Minus 6x plus 6x minus 1 Kita sederhanakan Jadi hasilnya adalah 64x pangkat 6 Minus 48x pangkat 4 Tambah 12x pangkat 2 Minus 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.